Intro Oke, jumpa lagi pada belajar engineer Untuk sahabat-sahabat belajar engineer Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak mengenal Tentang pengujian relay proteksi Kebetulan pada kesempatan kali ini kita menggunakan Injeksi sekunder 3 pas Tapi disini ada 6 pas untuk yang arusnya Menggunakan Omicron CMC356 Oke, ini sudah sebagian dirakit ya tadi ya Disini sebenarnya akan sedikit menjelaskan Beberapa fungsi yang dapat digunakan di CMC ini Di CMC356 Yang pertama disini adalah voltage output Yaitu output untuk tegangannya R, ST, dan Netral Ini disini ada V4 Biasa digunakan untuk sinkron Atau bisa digunakan juga untuk menyalakan relay Yang mempunyai daya yang cukup tinggi Selanjutnya disini ada AUX DC AUX DC biasanya kita digunakan untuk Supply untuk menghidupkan relay Seperti yang disana itu relay Nah, tapi disini dayanya tidak cukup besar Selanjutnya ada binary output Ini kita bisa mensimulasikan binary output Untuk berbagai macam yang disesuai dengan kebutuhan Ini seperti kontak biasa saja Kita bisa buat open sama buat close Analog input DC dan miliampere Ini bisa untuk pengukuran Selanjutnya disini juga ada current output Disini ada dua sebenarnya Current output B, current output A Kita hanya menggunakan current output A Karena biasa kalau B untuk ke differential dan sebagainya Nah, itu selanjutnya disini juga ada binary atau analog input Disini digunakan untuk biasanya untuk merecord time tripping atau sebagainya Ini hanya power biasa Oke, selanjutnya peralatan ini dihubungkan menggunakan relay Lewat kolom belakangnya Bisa menggunakan GSP ataupun juga ethernet ya Ini GSP sama ethernet Selanjutnya disini ada associate Apabila sebelumnya belum pernah melakukan komunikasi antara CMC ini Dengan peralatan laptop yang digunakan Oke, setelah selanjutnya kita tadi membahas tentang CMC Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian Untuk over current relay Sebenarnya ada juga fungsi tertentu yang digunakan untuk inputan pada relay sebelahnya Tapi secara umum ini digunakan untuk menguji over current relay Seperti yang dilihat Disini dia menggunakan Mycam P127 ya Di sini pakai terminal nomor Nanti teman-teman bisa lihat manual booknya Dimana Mycam P127 gratis ya Disitu dia menggunakan core Apa namanya core 1 Per 1 Sekundernya itu ampere Dimana dia menggunakan terminal Terminal dari terminal 49 sampai ke terminal 54 Dimana untuk ke sisi S2 nya Atau sisi yang di jumper Adalah dimana dia sisi genap dari 50, 52 sampai 54 Ini 50, 52, 54 Nah untuk inputan RST nya Dia digunakan dari 49 49, berapa itu 49, 51 dan 53 Nah sepertinya untuk netral juga Kalau ini digunakan untuk relay backup biasa Untuk OCR over current dan juga current fault Bisa dimasukkan untuk ke kumparan netral Yaitu di kumparan 55 dan 56 Apabila di sisi netral tidak ada independent current transformer ya Kalau misalnya ada berarti independent current transformer nya tersebut Langsung masuk ke 55, 56 Jika tidak berarti outputan yang ini Yang dari 54 itu dimasukkan ke 56 Selanjutnya nanti bundling yang atau koneksi yang dari sisi CT net apa Dari sisi CT yang di serandang bisa dimasukkan ke nomor 55 Kurang lebih seperti itu Untuk rangkaian CT nya Selanjutnya disini juga ada rangkaian apa ini Power supply ya kiatanya ya Power supply nya di Li 33 dan 34 Lebih lanjutnya liat di manual book Ya 33 dan 34 Positifnya apa pak Teja Positif yang mana Positif supply Common positifnya yang mana ini 33 Oh 33 Seperti itu ini sekarang bersama engineer proteksi nya Disini pak Teja dan juga pak Belgas Oke mari kita belajar lagi Sudah serangkaian arusnya ya Disini juga kita bisa lihat Sepertinya ada juga rangkaian untuk rangkaian Tegangan Dimana ada terminal dari 69 sampai 74 ya Seperti biasa Common nya dikoppel di 70 72 dan 74 Selanjutnya untuk input tegangan dari sana Kalau kesempatan kali ini berarti dari CMC Kalau nyatanya berarti dari PT nya yaitu di 79 sampai 71 dan 73 Dan ini tampak depannya dari Maikem 127 Sebenarnya untuk Maikem 127 disini terdapat ini bisa kita buka ya Terdapat ordering code P127BA dan sebagainya Nah itu melambangkan dia fungsi dan kemampuan spesifikasi khususnya dari relay yang ada Kita bisa masukkan ini ke Cortex dan juga sudah ada di di website ya Tinggal dimasukkan nomornya Atau nanti waktu saat di Waktu di software nya itu bisa kita masukkan Jadi kita tahu itu spesifikasi dan fitur apa yang dimiliki oleh relay tersebut Terus Schneider ya kebetulan ya ini ya Di bawahnya sini juga ada Di bawahnya sini juga ada Ford Ini untuk komunikasi ke Relay nya Dimana dia menggunakan RS232 Di sini sebenarnya harusnya ada baterai 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 khusus Untuk timer dan sebagainya Oke kita lanjut Nanti untuk mengkonekkan relay tersebut Dengan komputer yang Atau software yang sudah ada Kita akan mencoba Mengkomunikasikan CMC356 Dengan komputer yang Tadi disediakan Tadi kita sudah power on Lalu komunikasi yang dipilih tadi adalah USB Menuju ke Komputer laptop engineer yang sudah disiakan Itu tampilannya Disitu sudah Kita lakukan test association Nah disitu ada Terlihat Ijo ya Kalau sudah ijo berarti sudah Nyambung atau sudah komer Oke Begitu Selanjutnya Kita akan menghidupkan Untuk power supply ya Itu kita milih Untuk menunya OXDC configuration Disini ada beberapa item yang digunakan Kita bisa memilih Berapa level tegangan yang kita gunakan Karena untuk spesifikasi Yang digunakan adalah 110V DC Sebelum menyalakan Harus dipastikan lagi Untuk polaritas Yang dimasukkan ke IED atau peralatannya Jangan sampai tertukar Positif sama negatifnya Apabila menggunakan Supply untuk DC Akibatnya apa Kalau Akibat langsung Enggak Tapi kalau terlalu lama Bisa langsung Mengbakar supply Oke Disitu dipilih Untuk 110V DC Diinject Langsung Ya Disitu langsung Menyala Untuk relay Yang kita inginkan Bisa kita cek Selanjutnya Bisa kita melakukan Fungsi-fungsi Yang akan kita uji Kita mau uji apa Ini Pak Tijani Overcurrent Overcurrent ya Ya Overcurrent lah Intinya overcurrent ya Disitu ada pilihan juga Untuk overcurrent Kita pilih Overcurrent Nah Untuk overcurrent ya Oke Disini ada Pemilihan Overcurrent Sebelumnya Sudah Dipasukkan Juga Untuk Parameter setting Kedalam Relay terkait Dan ini Kita akan Mencoba Untuk Komunikasikan Dari Komputer Menuju IED terkait Ini untuk komunikasi Sebelumnya sudah connect Tidak apa-apa Sebenarnya sudah connect Terus selanjutnya Disitu kita menggunakan Sergis itu karena menggunakan Snyder Sudah connect Disitu kita akan mengirim Klik kanan pada ID yang ditentukan Send Terus kita pilih Itemnya Langsung bilang Oke Terus selanjutnya Dimasukkan Passwordnya Yang ada Disitu adalah A4 kali Untuk tipe Mycom Secara umumnya Besar ya Besar 4 kali Oke Ini dikirim Apanya apa saja yang dikirim ini PSL Atau logicnya ya Kalau di Snyder Dia ada Setting dan juga ada PSL Sudah Selesai Untuk mengiriman Logic PSL Dalam Sini Selanjutnya Mohon maaf Kalau terlalu cepat Karena memang Quick tutorial ya Jadi Tidak detail Tidak masalah Selanjutnya Untuk Yang tadi Overcurrent Sebelumnya Sudah dibuat Untuk Karakteristik Dari Relay Yang bersangkutan Sehingga cukup Open Dari file Yang sudah ada File yang sudah ada Itu Di open Dan Nah Ini sudah jadi Bentuk kurvanya Dia Perpaduan Antara Definit Time Dan juga Untuk Kurva Inverse Yang sudah Dimasukkan Sebelumnya Jadi Relay Yang ini 127 Ini sudah Disetting Untuk kurva Inverse Dan kurva Kurva Apa namanya Definit Time Silahkan Lanjut Aja Pak Kalau mau Uji Silahkan Disini Kita Lihat Ini Ulang Disini Kita bisa Lihat Pencak Bawah Kanan 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 Protection System Bawah Tadi Kanan Untuk Crown Bawah Untuk Membuka Yes Berarti Hidup Untuk Yang Tahap Satu Ini Greater Than One Kalau Orang India Biasanya I Greater Than One Berarti Cuma Lebih Dari Satu Satu In In Berapa In Adalah Disini Bisa Dilihat Di Configuration Ratio Transformer 600 Oke Berarti In 600 Di Jadi Selanjutnya Disini Settingnya Adalah 600 Amper Dengan Karakteristik IAC Standard Inverse Dengan Time Multiple Time Multiple 0,15 Terus Selanjutnya Tadi Kan Dilihat Ada Dipadu Padankan Dia Menggunakan Untuk Overcurrent Tahap 2 Atau E Greater Than 2 Nanti Kalau Ada Orang Ngomong Heightset Ya Tergantung Fungsi Dan Kegunangannya Makanya Disini Lebih Enaknya Saya Ikut Orang Ini Yaitu I Greater Than 2 Lebih Darinya Ada 2 Dia Menggunakan Tetap 1 A1 In A600 Menggunakan Karakteristik DMT Atau Definite 910 Selanjutnya Untuk Time Delainya Karena Definite Dia Satunya Sudah Second Dia 1,5 Second Jadilah Seperti Tadi Kurvanya Perpaduan Antara Definite Dan Juga Dan Juga Inverse Oke Kita Lakukan Pengujian Sebelumnya Sudah Dimasukkan Tadi Sama Pak Pak Teja Untuk Step Yang Di Uji Kita Lihat Disini Ada Beberapa Step Caranya Cukup Mudah Tinggal Ini Bisa Digeser Geser Lalu Ditambahkan Add Disini Nanti Disinilah Keluar Muncul Beberapa Tergantung Dari Karakteristik Yang Kita Mau Uji Oke Silahkan Pak Teja Mau Diatakan Lagi Mau Dijing Langsung Berarti Dipencet Start Itu Start Tadi Kita Lihat Relay Sudah Trip Ini Sedang Dicek Untuk Karakteristik Sesuai Atau Tidak Nah Dari Relay Yang Ini Over Current Fungsinya Over Current Dia Mengirim Sinyal Kesini Nah Makanya Disini Akan Ikut Trip Juga Nah Yang Tadi Kan Disini Trip Kerjakan Relay Maka Disini Dia Akan Disini Khusus Untuk Disini Akan Disini Akan Apa Namanya Akan Mengukur Mengukur Apa Ya Mengukur Mengukur Dari Waktu Yang Telah Ditutukan Ini Bo Kita Lihat Hasilnya Nah Hasilnya Gini Ada Silang Silang Nah Kalau Gini Sesuai Assessment Tetapi Kenapa Kok Ini Merah Karena Tadi Kan Kurvanya Dibisah Jadi Dua Ada Kurva Yang Definite Dan Kurva Inverse Nah Ini Hanya Mengukur Yang Kurva Definite Yang 2,5 milisecond 1,5 1,5 Jadi Jadi Dia Lurus Terus Sampai Kapanpun Kecuali Kita Menggunakan Contact Trip Yang Sesuai Di Dalam Relay Yang Digunakan Yang Kombinasi Antara Definite Dan Juga Dan Juga Inverse Yang Sudah Ada Kalau Ini Khusus Jadi Bisa Di Bisa Kontaknya Kontak Untuk Inverse Ataupun Digabung Suka-suka Kita Karena IED Intelligence Electronic Device Pintar Selanjutnya D-Explore ID Print Untuk Membuat Laporan Disitu Nanti Bentuknya PDF Print Aja Oke Kita Pirung Jadilah Laporan Yang Sesuai Dengan Diinginkan Kurang Lebihnya Seperti Itu Untuk Pengukuran Atau Pengujian Maaf Hanya Quick Tutorial Tidak Terlalu Detail Tapi Inilah Pengujian Yang Digunakan Untuk Overcurrent Relay Menggunakan CMC 35 6 Untuk Menguji Overcurrent Yang Tadi Khususnya Untuk Dipisahkan Untuk Definit Dan Juga Untuk Standar Invest Hanya Pengujian Untuk Yang Definit Saja Lain Kali Mungkin Bisa Lebih Detail Dan Lebih Jelas Lagi Terima Kasih Buat Pak Teja Dan Engineer Protection Satu Lagi Pak Bagas Mohon Maaf Pak Kurangan Sampai Jumpa Lagi Di Materi Dan Pengalaman Berikutnya Goodbye Sampai Set Squeeze to Kh'M Acho Tech Mas�� Sampai To 背 Nav Menu G Pangas restrictions selamat menikmati selamat menikmati